Halo Nana! Eh! Buang kelar, Kang. Bye! Eh, Kang. Ngapain, Kang? Aku lagi mikirin kamu. Asyik. Baru mulai. Nelfon gue nih, kontrol gue cuma buat ngerayu, parah lu. Berarti lu udah buat... Pertanyaannya yang salah. Kamu jangan nanya lagi ngapain. Pertanyaannya harusnya aku nanya. Kamu ngapain pagi-pagi udah masuk ke pikiran aku? Hah? Yang jelas masuk di... Masuk di kontrol. Lagi makan aja nih. Masih di rumah aja. Oh iya, iya, iya. Aku juga lagi di rumah. Karena lebih baik di rumah sekarang-sekarang ini ya. Iya. Mulai boring ya, Kang? Aku punya banyak hobi. Aku punya kucing di rumah. Biasanya cowok yang suka kucing tuh sensitif sih. Ah, masa sih? Iya, kayak sekarang aku juga sensitif. Baru videokan aja udah maaf sama Nana. Ini ngapain lagian pagi-pagi? Tapi emang iya sih. Maksudnya selama di rumah aja tuh nyari aktivitas. Salah satunya kan saling menghibur ya, Kang? Bener. Aku lagi sambil makan buah aja nih. Sambil... Kenapa buah? Aku makan buah. Pakai garpu. Cuci tangan udah belum? Mulia, mulia cuci tangan ya. Cuci tangan mulu. Sekarang sehari bisa berapa kali kali cuci tangan. Ya, bener-bener. Tapi palingnya tuh kejadian kayak gini tuh merubah pola hidup banyak orang. Ya, jadi lebih aware sama kebersihan tangan. Bener. Iya. Kang, gak boleh keseringan pegang muka loh. Bener. Jangan pegang muka tapi harus pegang janji ya. Pegang janji kamu untuk kita selalu sama-sama. Tapi beneran. Soalnya megang muka tuh... Aku tuh paling susah tuh gak megang muka. Karena kebiasaan tuh kan... Emang manusia tuh kan instingnya megang-megang muka ya. Tapi kan memang sekarang hari ini lagi banyak virus bertebaran. Jadi memang usahakan jangan suka megang-megang muka. Nah, aku paling tersisah tuh kemarin pas siaran Matanah juga, Kang. Soalnya kan kebiasaan aku tuh... Sekarang kan selalu yang bertopang dagu gini nih. Oh iya, iya. Aku harus dijaga supaya gak topang dagu mana gak ada penonton kan. Jadi agak... Suasananya agak beda aja kemarin. Bisa itu. Bisa disiasati tetap. Nana tetap bisa pegang muka tapi pakai helm full face. Jadi aman ya. Iya. Karena kan itu yang dikhawatirkan kan misalnya nih. Kayak... Misalnya kemungkinan terbuk tangan kita udah kena virus. Terus kita ngucek mata gitu kan. Virus itu bisa masuk penular ke kita kan. Bener. Iya kan kita gak tau megang apa. Megang-megang apa. Eh, kemarin gimana penonton? Selama ini siaran gak pakai penonton? Gary gak? Iya itu gokil sih. Itu pengalaman luar biasa. Bayangin shooting komedi tanpa penonton. Sedangkan selama ini penonton itu kan bener-bener Selak ukur kita kan buat. Apakah kita mendapatkan feedback. Feedbacknya lucu atau enggak. Terus apakah materi kita tuh mereka ngerti atau enggak. Terus acara komedi. Kalau talk show masih oke lah kan kita konteksnya ngobrol. Kalau komedi kan bener-bener kita ngelempar sesuatu untuk orang yang... Iya. Jadi perlu dapat reaksi kan. Bener. Makanya aku kemayangin kalau acara komedi atau acara musik pasti berat. Kemarin sih talk show, aku berasa gak talk show sih kemarin. Ya, jadi keinget siaran buletin jaman-jaman dulu. Jaman-jaman dulu kan aku selalu siaran buletin berita. Itu kan bener-bener cuma sendiri ngadep kamera. Iya. Cuma baca berita gitu ya. Sama kalau wawancara jarak jauh. Nah semuanya tuh jadi keinget jaman-jaman dulu jarak jauh. Jadi agak kesepian juga sih. Karena gak kesepian siapa di samping. Iya kamu baru saat itu. Aku sering kesepian kalau gak ada kamu. Berarti sekarang di tempat-tempat kerja stand by itu dong. Hand sanitizer. Selalu di mana-mana hand sanitizer dibawa-bawa. Walaupun sekarang udah mahal harganya. Cuma kalau di narasi kita sedia gitu. Di tempat-tempat sedia. Cuma ya tetap masih kurang. Masker juga kan sekarang susah. Pas lagi susah-susahnya ternyata kan kita ekspor masker banyak banget tuh. Masker juga langka sekarang. Mahal. Sekarang aku mau tanya. Apa persamaan masker N95 sama kamu? Apa? Sama-sama aku butuhkan. Kalau masker aku butuhkan untuk menolak virus-virus masuk ke tubuh aku. Kalau kamu aku butuhkan untuk menolak wanita lain masuk ke pikiran aku. Iya. Ini gua rasa nih. Kang Denny sejak di rumah aja jadi tambah kreatif ya. Mikir-mikirnya gitu. Gak ada peraturan-gombain kamu banyak. Semua cowok kalau teleponin sama Nana pasti pengen ngegombal gitu. Gitu ya? Enggak tuh kayaknya lu doang deh Kang. Yang lain lu serius ngomongin hal-hal penting untuk negeri. Gua mah orangnya serius Kang sama lu doang nih. Gua selalu kayak mati gaya. Ini juga penting. Ini penting. Penting kenapa? Penting untuk kamu tau kalau aku sayang sama kamu. Tuh kan? Oh gitu. Sekarang juga batuknya gaya batman gitu Kang. Bener. Iya kan? Batuk terus berdiri di lift juga beda-beda. Kemarin gua ngeliat di postingan di Twitter. Cara berdiri di lift tuh ternyata yang kanan madep ke sana. Yang depan baru madep ke sana. Ternyata begini gitu. Ada aturannya. Iya kan minimal jaga jarak. Emang gak bisa deket-deket Kang kita sekarang. Harus selalu jaga jarak. Iya bener. Jaga jarak. Jaga jarak. Tapi kita jangan terlalu jauh lah. Karena aku gak mungkin bisa jauh dari kamu. Dua berapa rayuan gobel tuh. Gua rasa nih netizen yang nonton lagi nyatet-nyatet nih. Wah lumayan nih gua buat ngerayu jarak jauh nih. Gak apa-apa ini kita mengedukasi. Menghibur. Enggak lah. Ngapain lagi soalnya di rumah gak ngapa-ngapain. Iya lah hari ini. Gua tuh saling menghibur lah. Gua tuh saling menguatkan sama temen ya gak sih. Kalo gak sumpah bawaannya. Bener. Nah momen gini juga gua manfaatin buat hubungin temen-temen lama. Terus kita juga bisa siapa-siapa follower di Instagram. Seru ngobrol sama mereka. Iya kan seru. Ya makanya aku juga kemarin tuh di rumah ya bikin konten. Bikin vlog. Terus ya nelfon. Terus ngecek berita. Nyebar informasi. Ya gitu sih. Apa yang bisa kita lakuin kita lakuin. Sementara kan yang lain kan. Yang kayak tenaga medis gitu-gitu kan. Mereka gak punya pilihan kayak kita ya gak sih Kang. Bener. Bener. Harus tuju. Dengan APD yang terbatas. Dengan waktu yang luar biasa sibuk. Jadi kita yang punya pilihan untuk dirumah ya kita. We do what we can. Ya gak sih Kang. Tujuh banget. Makanya aku suka banget tuh waktu baca tulisan. Temen-temen medis. Gituin tulisan. Kita disini untuk kamu. Kamu dirumah. Untuk kita. Gitu. Ya ini aku juga dirumah untuk kamu kan. Aduh. Baru gue gituin langsung merah mukanya. Lu olahraga gak sih Na? Oh olahraga. Biasanya sih gue ke gym. Cuma karena sekarang dirumah aja. Jadi gak ke gym. Jadi olahraganya juga dirumah. Cuma ya memang harus diingetin sih. Kadang kalau udah dirumah kan bawahnya mau selonjuran aja ya. Ya bener. Kalau gue suka atletik. Kenapa? Karena atletik itu kan ada lari, lompat, lempar. Lari. Sejauh-jauhnya gue berlari gue gak akan pernah bisa ngelupain dulu. Oke. Kalau lompat? Lompat setinggi-tingginya aku ngelompat tetep jatuhnya di pelukan kamu juga. Iya. Lagi? Satu lagi lempar. Aku gak bisa ngelempar. Biar kamu yang lempar. Lempar tanggung jawab kamu karena aku adalah imam kamu. Tidak. 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 g exchanged Angst呆 Umm. Tidak.